. Negara tetangga intip kecanggihan senjata RCWS yang mematikan produksi dalam negeri. . . Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD, Kadis Lidbangat. Brikjen TNI Terry Tresnapurnama, S.I.Kom, M.M. Meninjau Workshop PT. Respati Solusi Rekatama, Respati, dengan produk remote control weapon system, RCWS, di BSD Tanggerang. Remote Control Weapon System atau Remote Control Weapon Station, RCWS, adalah sebuah sistem senjata yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan pada umumnya dilengkapi dengan alat kendali tembak fire control system, FCS. . Istilah RCWS pada umumnya merujuk kepada penggunaan senjata kaliber ringan dan sedang dengan pemasangan di kendaraan darat atau laut. . 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 petembak dapat melakukan penembakan secara terlindung dari dalam kendaraan atau bangunan. Dengan menggunakan FCS, perkenaan tembakan menggunakan RCWS lebih akurat dibandingkan penembakan manual. Dengan adanya sensor kamera dan thermal, RCWS dapat membantu pengamatan, surveillance, dan dioperasikan pada siang maupun malam hari. Diharapkan dengan hadirnya RCWS ini bisa memberi manfaat kepada para prajurit TNI AD. Karena saat ini, RCWS yang ditempatkan pada Rampur masih merupakan buatan luar negeri. RCWS yang dikembangkan sepenuhnya oleh tenaga lokal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan mempermudah pemeliharaan bagi TNI AD. Dan ada sejenisnya dariında? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton